Pemkap dan Kejari Bandung lakukan MOU Pembangunan Balai Rehabilitasi Adi Aksa. Itu tidak cukup banyak dengan rumah rehabilitasi saja, tapi dengan perusahaan, mentalnya, spiritualnya, ini juga salah satu mungkin kita akan bekerjasama dengan MOUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya, dan yang jaya di channel kesayangan Anda, Info Burinya. Sebelum dilanjut, silakan di-subscribe dulu agar Wadiah Balat senang biasa mendapatkan update terbaru dari redaksi kami. Dan jangan lupa like, share, serta komentar. Wadiah Balat Info Burinya, sebagai bentuk keseriusan dalam menangani penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang narkoba, pemerintah kabupaten melakukan penandatangan MOU Pembangunan Balai Rehabilitasi Adi Aksa, dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Acara bertempat di rumah Dinas Soreyang Kabupaten Bandung, pada Kamis 30 Juni 2022. Terima kasih. Sasaran Program Rehabilitasi Sosial Rawat Inap Balai Rehabilitasi Adi Aksa, merupakan korban penyalahgunaan narkotika, yang mendapatkan rujukan dari pihak kedua, pada perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yang mendapat pendekatan keadilan restoratif. Dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, keadilan restoratif dilaksanakan dengan menerapkan penghentian penuntutan tindak pidana narkotika melalui rehabilitasi. Bupati Bandung Dadang Supriyatna dalam sambutannya menyampaikan, hingga saat ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih menjadi permasalahan serius, oleh karenanya, perlu penanganan dari seluruh stakeholder. Lebih lanjut Bupati Bandung Dadang Supriyatna, yang akrab di Sapa Kang DS itu menambahkan, semakin hari, jumlah pecandu di Indonesia semakin bertambah. Hal ini tentunya harus mendapatkan penanganan yang lebih serius dari semua komponen, baik pemerintah, swasta serta komponen masyarakat lainnya, dan nantinya Balai Rehabilitasi Adi Aksa akan berfungsi sebagai sarana, untuk memberikan layanan rehabilitasi yang berkualitas, kepada masyarakat mantan pecandu narkoba. Terutama, hingga saat ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih menjadi permasalahan serius, hampir di setiap negara, tidak terkecuali di Indonesia salah satu yang menjadi kabupaten manfaat. Karena kenyataan menunjukkan bahwa jumlah pecandu di Indonesia semakin hari semakin meningkat, hal ini tentu mendapatkan penanganan yang lebih serius dari semua komponen, baik pemerintah, swasta serta komponen masyarakat, kondisi bangsa ini kalau tidak diambilkan dan dibiarkan anak-anak bangsa juta, maka malah balam. Jadi masih akan entah akan seperti apa, karena itu dalam kesempatan yang berbagai ini, pertama saya apresiasi kepada Pakat Jati, Pakat Jati, Pak Jaya, yang mana sudah memilih tempat di Kabupaten Manu sebagai pusat untuk rumah rehabilitas enam petika di wilayah Bandung Beda. Dan tentunya ada sangat apresiasi juga, walaupun ada apa. Jadi, saya kaget. Ini juga sekaligus upaya kami dalam mewujudkan visi pembangunan Bandung Bedas, yakni meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang merata. Balai Rehabilitasi Adi Aksa nantinya mampu menjadi alternatif penyelesaian perkara, khususnya penyalahgunaan narkotika, sehingga para penyintas tidak hanya diberi efek jerah melalui masa hukuman, tetapi juga dapat dipulihkan seperti sedia kalah. Mudah-mudahan, seandainya rumah balai rehabilitas enam petika di Aksa di Kabupaten Manu ini akan mengurangi, akan memenimalisir persoalan-persoalan mampu. Itu tidak cukup hanya dengan rumah rehabilitasi saja, tapi dengan urusan mentalnya, spiritualnya, ini juga salah satu mungkin kita akan bekerjasama dengan MUI atau FKUB bila-bila perlu dalam rangka untuk bintang, pembinaan mental. Karena tanpa pembinaan mental, walau kalah. Dan tentunya juga kebetulan lokasi itu maka jadi ada lokasi yang tempat pembimitan pertanian. Jadi artinya ini bisa dilakukan semacam resambil rehabilitasi. Orangnya juga belajar untuk menurut pembinaan, untuk bila usaha. Nah sehingga, ya, kalau saya belum pernah mencoba penarkoba, tapi katanya yang pernah penarkoba itu agak ketenggihan. Dari kawasan langit rumah Dinas Soreyang Kabupaten Bandung, Liputan koresponden info burinya yang terpercaya melaporkan untuk dunia. Terima kasih telah menonton!